Sekali lagi aku mengucapkan makasih dan maaf sama kawan-kawan yang dibutuhkan ke Tandu. Kisru rumah tangga presenter cantik Rai Utami bersama suami Pablo Benua sempat berada di ujung tanduk. Namun dengan besar hati, Pablo tak jadi menceraikan Rai Utami dengan memberikannya kesempatan kedua. Meskipun masih jengkel dengan sang istri, Pablo sepakat mencoba kembali bersama Rai dengan syarat selama tujuh hari. Di samping itu, Rai mengaku bersalah atas tindakannya. Ibu satu itu bersedia menjalankan syarat dari Pablo Benua demi rumah tangganya kembali utuh. Dari hasil kesepakatan kita, sudah ada perjanjiannya, kita sepakat untuk berdamai, mencoba untuk rujuk. Jadi akhirnya saya dan Rai sepakat, kita akan mencoba bersama selama tujuh hari. Kalau masih cocok, masih berjodoh, kita akan lanjut. Kalau tidak, ya mungkin kita sepakat untuk mengakhiri ini semua. Aku secara pribadi, aku sudah pernah bilang, aku minta maaf pada suamiku, padu, pola pulet, pa Allah, aku minta maaf. Dan segala-galanya. Aku sebagai seorang istri, masih punya kekurangan juga. Pokoknya terlepas dari apapun kesalahan aku, aku minta maaf. Gak ada yang berat buat aku, semuanya aku jalanin. Untuk kehidupan yang lebih berat dari ini, sudah pernah aku jalanin sama-sama. Sebelum itu, jadi ya, menurut aku gak ada yang berat, gak ada masalah. Berterima kasih sekali, udah meminta maaf dan memberikan kesempatan buat aku. Untuk kemarin-kemarin yang aku bilang, mengubah masalah rumah tangga di media, gitu, di Youtube, maupun di media, teman-teman media juga, gak ada niat aku untuk menjelaskan suamiatnya sendiri. Itu hanya upaya aku untuk bisa berkomunikasi, untuk bisa mendapatkan perhatian, gitu. Supaya dia pulang, supaya dia respon. Apapun itu, mau dia marah atau enggak, tapi kan kalau dia respon, menurut aku aku seneng, gitu. Berarti dia fair dan keburi. Sampai saat ini, walaupun dia masih marah, maaf salah, tapi aku percaya dia seorang pemimpin rumah tangga yang bijak. Karena aku sendiri kan udah janji yang memang kalau dia pulang, aku gak akan share-share lagi, gitu, tentang air-air rumah tangga ini tentunya malu, gitu kan. Tetapi, karena dia udah pulang, cuman masih menjalani asimilasi, dan itu sangat berat ya. Sementara dia masih menjalani asimilasi, sementara aku dikasih kesempatannya hanya satu minggu, satu ribu hari. Kalau dia bisa pulang, gitu kan, ketentu, bisa bersama-sama, mungkin aku akan berusaha sekuat tenaga. Pria berusia 30 tahun tersebut mengaku menyesal atas tindakan yang diperbuat Ray, yang menurutnya tidak mematuhi perianitas suami. Akan tetapi, Pablo memaafkan Ray Utami dengan memberikan syarat untuk berubah selama tujuh hari ke depan. Basic kenapa saya kemarin itu ingin mencerahkan Ray, karena ada hal-hal yang menurut saya sebagai seorang istri, dia tidak nulut. Artinya, duha kalah, terus kerap mengeluarkan kalimat-kalimat yang menyakiti hati. Ya itu harus diperbaiki. Karena piring yang namanya udah retak ya, udah pecah itu untuk menyatukannya kembali itu butuh waktu. Dan harus menyesuaikannya kembali kan. Harus kembali sama-sama menyesuaikan. Dan kita terpisah kan juga sudah lama, saya pikir. Kenapa kita pilih tujuh hari? Karena apa ya, nggak tahu juga sih. Sekali lagi aku mengucapkan makasih dan minta maaf sama uangku yang sudah tertarik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.